Market saat ini masih mencermati rilis laporan keuangan di Amerika, serta optimisme seiring ekspektasi tentang ekonomi Cina dan kebijakan Bank Sentral Amerika. Cina dikabarkan akan segera keluar dari kebijakan Zero COVID-19 Policy. Maka, ada harapan bahwa negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia akan kembali bangkit. Di sisi lain, ekspektasi bahwa Bank Sentral Amerika akan mulai menurunkan kadar hokisnya, melihat kondisi ekonomi Amerika yang perlahan keluar dari resesi. Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve atau The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis point. Pada bulan November berada pada level 3,75 sampai 4 persen. Pada Desember mendatang, Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 hingga 75 basis point. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 mencapai 5,72 persen secara year on year di tengah inflasi global dan ancaman resesi. Ekonomi Indonesia tumbuh impresif yang menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Di tengah isu resesi yang terus menjadi perhatian, ekonomi Indonesia masih diproyeksikan tumbuh 5 persen tahun depan salah satunya oleh IMF. Survei Bloomberg juga menunjukkan bahwa peluang resesi Indonesia termasuk yang paling kecil. Jika dibandingkan dengan negara lain, peluang resesi hanya 3 persen. Rilis data indeks PMI Manufaktur Indonesia berada pada level 51,8. Pada periode Oktober 2022, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode September. Namun meskipun turun angka PMI yang tetap ada di atas 50 menunjukkan tetap ekspansif. Dan mencatat rekor ekspansi 14 bulan beruntun ketika negara-negara maju seperti Eropa dan Inggris cenderung terkontraksi. Rilis data inflasi Indonesia pada bulan Oktober tercatat positif. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan terjadi deflasi sebesar 0,11 persen month-on-month dan berada pada level 5,71 persen year-on-year. Yang merupakan dampak dari penyesuaian harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah. Beberapa faktor atau sentimen yang perlu menjadi cermatan bagi pelaku pasar adalah pergerakan harga komoditas, kinerja keuangan emiten, dan pergerakan nilai tukar. Harga komoditas utama masih mengalami kenaikan namun cenderung melandai. Sementara rupiah sudah melemah 9,65 persen sepanjang tahun ini. Bank Indonesia melihat bahwa tekanan yang dihadapi rupiah ke depan akan besar seiring dengan agresivitas Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga. Pelaku pasar masih berharap pada hasil kinerja keuangan emiten kuartal 3 2022 yang diproyeksikan masih mengalami pertumbuhan. Emiten yang sudah merilis kinerja kuartal 3 2022 seperti perbankan masih mencatatkan pertumbuhan yang baik, di mana hal ini menggambarkan kesehatan pasar modal Indonesia masih tumbuh positif. Mempertimbangkan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta potensi kenaikan suku bunga acuan The Fed. Kami menyarankan nasabah untuk mengakumulasi investasi secara bertahap pada reksadana saham. Di tengah positifnya kinerja keuangan, sebagian besar emiten di kuartal 3 2022, serta memanfaatkan peluang momen window dressing menjelang akhir tahun. Nasabah disarankan berinvestasi secara bertahap pada obligasi dan reksadana pendapatan tetap, di mana yield acuan obligasi negara diprediksi masih akan bergerak pada rentan 7,4 sampai 7,6 persen.